Saya yakin pemerintah Saudi pun belum memiliki Meskipun pemberangkatan calon jemaah haji 2022 belum dapat dipastikan, pemerintah Indonesia telah menyiapkan proses penyelenggaraannya, seperti menyiapkan tiga mitigasi pelaksanaan haji, yaitu pemberangkatan kuota penuh, pemberangkatan kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jemaah haji sama sekali. Menteri Agama Yakut Kolil Komas mengatakan, jika sesuai rencana, nantinya pada tanggal 5 Juni 2022 para jemaah haji kloter pertama asal Indonesia akan diberangkatkan. Namun Menak menegaskan, pelaksanaan ibadah haji merupakan wawanan yang penuh dari pemerintah Arab Saudi. Kalau diminta memastikan, ya tidak ada yang bisa memastikan sampai sekarang. Bahkan saya yakin pemerintah Saudi pun belum memiliki skema memastikan atau tidak, karena pasti banyak yang harus dievaluasi, apalagi kita tahu omikron ini juga semakin banyak kasusnya. Sementara itu untuk ibadah umroh yang kembali dibuka tahun ini, pemerintah tetap membolehkan warga negara Indonesia untuk menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Menteri Agama meluruskan kabar terkait adanya informasi mengenai pemberhentian umroh satu pintu atau One Gate Policy per 15 Januari 2022. Namun melihat situasi terkini, Menteri Agama memutuskan keberangkatan dan kepulangan Jemaah Umroh Indonesia tetap menerapkan satu pintu. Jadi bukan umroh yang diberhentikan, tetapi One Gate Policy-nya yang dihentikan per 15 Januari. Karena dianggap sudah bisa dijalankan tanpa One Gate Policy. Tetapi saya sudah minta Pak Dirjen, tidak boleh dihentikan, tetap One Gate Policy dulu. Jangan kemudian di masing-masing daerah bisa terbang sendiri-sendiri. Kebijakan One Gate Policy mewajibkan Jemaah Umroh dari seluruh Indonesia untuk melakukan karantina selama satu hari di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. One Gate Policy terus diberlakukan guna mencegah penularan virus corona bagi calon jemaah. Tim Liputan, CNN Indonesia